Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dong hua yang berjudul Marshall Master untuk part yang ke-35 Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alu cerita Marshall Master Di episode kali ini, giliran Kincen mencoba terbang menyelesaikan ujian prastastinya Dan ia ingin pergi ke tempat lebih tinggi untuk melihat apa yang ada di atas batu prastasti tersebut Kincen pun langsung menggunakan teknik langkah terbang menembus anginnya untuk melihatnya Seperti biasa, para praktisi dari Dynasty Wei hanya bisa ngomong luang Ia mengatakan kalau Kincen curang Karena ia melihat kecepatan Kincen yang menurun tajam dan sudah tidak bertahan lagi Tetapi tiba-tiba bisa naik kembali Mereka juga mengatakan jika ingin terbang lebih tinggi, hanya martial king tingkat 7 yang bisa Dan Kincen hanyalah tingkat surgawi benar-benar bisa terbang begitu tinggi Sesampainya diketinggalan kurang lebih 98 meter, Kincen melihat kalau batu prastasti itu kemungkinan berasal dari bintang semesta kuno Kincen juga melihat beberapa orang yang menjaga batu prastasti tersebut Ia mengira kalau beberapa orang yang menjaga prastasti itu adalah pendiri ibu kota selatan kuno pada zaman kuno Seketika itu, penjaga batu prastasti kuno itu melihat Kincen telat sampai ketinggian mereka Ia pun langsung menjatuhkan Kincen dengan kekuatannya Untungnya, Kincen masih bisa sadarkan diri dan ia masih harus menyelesaikan ujian ibu kota selatan kunonya Kincen pun langsung menggoreskan pedangnya ke batu prastasti tersebut Ia pun berhasil dan lulus ujian ketiganya Kincen juga mengatakan jika terlambat bangun, mungkin ia tidak bisa meninggalkan jejak di batu prastasti tersebut Para peserta pun sangat terkejut melihat Kincen berhasil dan lulus dalam ketinggian 98 meter Mereka masih tidak percaya dengan semua itu Tak selama berapa lama, kehendak ibu kota selatan kuno memberikan selamat untuk para peserta yang lolos ujiannya Dan memasuki ujian terakhir, yaitu arena pertempuran Kehendak ibu kota juga mengatakan ia melihat performa yang menajubkan dari para kontestan Ia akan memberikan hadiah pada semua orang yang telah lulus ujiannya Kehendak ibu kota selatan kuno pun memberikan energi sejati kepada semua peserta yang lolos ujiannya Dan itu adalah cahaya ilahi jalan surgawi dari ibu kota selatan kunonya Yang mampu meredam dan mengaktifkan energi sejati Ibu kota kuno akan memberikan hadiah tertentu secara terpisah berdasarkan performa para peserta ujian Masing-masing peserta pun bisa menembus kearanah yang lebih tinggi tergantung performa ujiannya Mereka juga mengatakan kalau cahaya ilahi sangat menakutkan Sebenarnya benda macam apa cahaya ilahi jalan surgawi itu Teknik yang sebelumnya tidak bisa dibahami Ia langsung mengerti begitu saja karena cahaya ilahi tersebut Para tetua dari dinasti W juga berkata Kemungkinan kalau neruntuhan ibu kota selatan kuno tersebut yang ada di dalam legenda Menerobos begitu banyak orang menerobos dalam waktu yang singkat Dan ia tidak tahu benda macam apa cahaya ilahi tersebut King Chen juga belum mengerti benda apa ya cahaya ilahi jalan surgawi itu Namun yang terpenting King Chen harus mengembangkan tubuh suci abadi ke tahap ketiganya Tidak perlu waktu yang lama King Chen pun berhasil mengembangkan tubuh suci abadi penembus ke tahap tiga Dan memiliki tubuh suci abadi tingkat tiga itu Bahkan jika menghadapi Marcel Ancestor tingkat lima King Chen juga cukup kuat untuk melawan balik King Chen juga mengatakan kalau cahaya ilahi jalan surgawi sangat berharga Jika digunakan untuk mengubah kekuatan sejati Keuntungannya tidak terbatas Cahaya ilahi jalan surgawi berikutnya digunakan untuk meningkatkan kekuatan mental Namun batu inti untuk berkultivasi habis Dan batu tersebut dia akan gunakan untuk mengembangkan teknik kaisar bintang sembilan Yang perlu banyak energi sejati langit dan bumi Ia pun mencoba menerobos kekuatan mentalnya Dan ia pun berhasil menerobos ke tingkat kelima Dan sekarang King Chen sudah cukup untuk memicu api iblis tingkat lima yang ada di dalam tubuhnya Jika berhasil kekuatannya akan sangat meningkat Lalu King Chen tidak menyanyiakan cahaya ilahi tersebut Selanjutnya untuk kekuatan bloodline-nya Dan bloodline nangka yang baru didapatkan di ujian pertamanya pun akan ditingkatkan Tak selama berapa lama Praktisi dari dinasti Wei sangat bangga Karena ia telah mencapai ranah tingkat mistik tahap menengah dalam satu gerakan Bahkan jika memakan pil tingkat lima pun belum tentu menerobosnya Di saat bersamaan ada aura yang sangat mengerikan Dan aura tersebut berasal dari Tuan Muda Dixin Ia juga telah mendekati ranah Ancestor Dan dari sisi lain Tuan dari dinasti Wei berkata Dengan bakat Tuan Muda Dalam tiga tahun diharapkan bisa memasuki ranah Martial Ancestor Dan sekarang mendapat peningkatan tersebut Mungkin dalam waktu satu tahun lagi Tuan Muda Dixin bisa menembus Martial Ancestor Dan dari Sakta Liu Sian Tetua Liu mengatakan sepertinya keputusan pergi ke lima kerjaan kali ini sangat tepat Terlepas dari bisa atau tidak yang mendapat warisan Dengan manfaat sebelumnya itu sudah cukup untuk membuatnya terlahir kembali Menjadi Jinui surgawi dari dinasti Wei Dan praktisi dari lembat Tianlu yaitu Tuan Luzhen Ia pun sangat terkejut melihat para peserta dari dinasti Wei Banyak yang meningkat menjadi tingkat mistik tahap awal Ia juga mengatakan kalau cahaya ilahi jalur surgawi diatas beserta setidaknya 10-20 kali lebih banyak dari yang lain Seharusnya bisa menerobos sampai tingkat mistik Mereka juga mengatakan kalau Qin Chen mendapatkan cahaya ilahi jalur surgawi paling banyak dari ujian sebelumnya Dan apa yang terjadi dengannya Tuan Su juga berkata kalau cahaya ilahi diserap oleh anaknya yaitu Nona Sian Su Hanyalah sebagian kecil dari Qin Chen Tapi bisa menerobos dari puncak tingkat langit ke puncak tingkat mistik tahap menengah Dan praktisi tingkat langit lainnya juga telah menembus ke tingkat mistik tahap menengah Mereka menanyakan bakat Qin Chen yang terlalu buruk Peserta dari dinasti Wei pun mengatakan sampah kepada Qin Chen Karena ia mengira kalau Qin Chen tidak bisa memanfaatkan cahaya ilahi yang diberikan oleh kehendak ibu kota kuno Di saat itu juga Qin Chen orang yang paling terakhir menggunakan cahaya ilahi Teman-temannya pun menunggu Qin Chen yang begitu lama menyerapnya Qin Chen pun berkata kenapa semua orang melihatnya Lalu praktisi dinasti Wei yang sudah pasti akan mati mengatakan kepada Qin Chen Untuk berdoa agar Qin Chen tidak bertemu dengannya di saat pertarungan arena nanti Karena ia akan membunuhnya Qin Chen pun hanya mengatakan kalau orang itu sinting Karena merekalah yang akan mati Wan Qin Ming juga bertanya kepada Qin Chen Kenapa Qin Chen hanya menerobos ke puncak tingkat mistik tahap awal Qin Chen pun menjawab cahaya ilahi sangatlah berharga Akan sia-sia jika digunakan untuk terobosan basis kultivasi Jadi Qin Chen melakukan peningkatan untuk yang lainnya Wan Qin Ming juga mengatakan kalau cahaya ilahi Qin Chen 10 kali lipat dari miliknya Bahkan digunakan untuk hal lainnya itu juga tidak akan cukup Seketika itu kehendak ibu kata selatan kuno mengumumkan kalau pertandingan arena akan segera dimulai Ia menjelaskan kalau pertandingan arena menggunakan sistem eliminasi Sebanyak 96 orang akan mengikuti babak seleksi terlebih dahulu 96 orang bertarung 1 lawan 1 Pemenangnya akan masuk ke babak selanjutnya Dan akan ada 12 orang tersisa setelah 3 babak eliminasi Di antara 12 orang itu akan diputuskan peningkat sebenarnya Pada saat bersamaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan untuk mewarisinya Praktisi dari dinasti Wei mengatakan kalau ia harus masuk ke 12 besar Dan pertandingan arena pun dimulai Yang pertama adalah Qin Chen melamana praktisi dari sekte Liu Xian yaitu Li Kun Yun Li Kun Yun begitu sombongnya kalau dunia ini memang sempit Langit benar-benar membantunya Ia akan memberi tahu kepada Qin Chen kesenjangan antara Li Kun Yun dan Qin Chen Tanpa basa-basi, Li Kun Yun pun langsung mengeluarkan teknik kehukuman gelombang Dan langsung menyerang ke arah Qin Chen Tetuanya juga mengatakan kalau Qin Chen melawan Li Kun Yun dunia ini memang sempit Mereka juga mengatakan kalau kali ini tontonan yang sangat bagus Li Kun Yun menggunakan teknik ilahi Tian Yuan Dan itu adalah jurus pamungkas Dan pastinya Qin Chen akan mati Namun bagi Qin Chen itu adalah trik rendahan Qin Chen pun menangkis serangan Li Kun Yun dengan satu gerakan Li Kun Yun mengatakan kalau Qin Chen hebat juga Lalu ia langsung mengeluarkan teknik salju penyelimut langitnya Walaupun Li Kun Yun mau pakai teknik apa saja Bagi Qin Chen hanyalah mainan kecil baginya Qin Chen juga dengan mudah mengkonter serangannya Qin Chen berkata apakah ini kesenjangan yang ingin Li Kun Yun beritahu kepadanya Li Kun Yun pun mulai gelisah dan ia mencoba menggunakan trik terakhirnya yaitu ombak galaksi Ia mengatakan kepada Qin Chen bagaimana Qin Chen akan menahannya Akan tetapi Qin Chen menghadapi hanya dengan senyuman Dan senyuman Qin Chen diiringi dengan pedang berkaratnya dan langsung menusuk Li Kun Yun Di saat itu juga Li Kun Yun tidak bisa menyumbungkan diri lagi karena ia mati Orang-orang yang melihatnya pun sangat terkejut Karena Qin Chen begitu mudahnya membunuh praktisi tingkat mistik Dan bagaimana kelanjutannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya Dan ini ada cuplikan untuk minggu depan Terima kasih semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!